Intro Hai guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia seperti biasa kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Mikrotik untuk fitur kali ini yang akan kita bahas adalah parameter connection state yang ada di Mikrotik dan juga contoh implementasinya seperti apa bagaimana kelanjutan videonya? simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami sebelum kita membahas lebih jauh mengenai parameter connection state yang ada di Mikrotik kita akan mencari tahu apa sih connection state jadi connection state itu bisa dibilang sebuah penanda untuk setiap paket yang lewat di jaringan jadi ketika ada koneksi, ada traffic yang lewat, paket-paket data yang di dalamnya akan diberikan sebuah label atau tanda untuk connection state ini nanti tanda akan ada di daftar atau list di connection tracking yang ada di Firewall jadi nanti kalau kita buka di menu IP Firewall kemudian kita buka parameter atau tab connection tracking disitu nanti ada tabel dan di dalamnya ada source address, destination address, port, protocol dan juga connection state ini untuk connection state ini nanti ada beberapa jenis, ada 4 jenis secara umum yang pertama adalah connection state dengan istilah atau jenis New untuk connection state New ini merupakan connection state yang diberikan kepada traffic atau paket yang awal yang pertama kali koneksi di generate, koneksi di forward nanti ketika sampai di router kemudian masuk ke connection tracking itu nanti akan diberikan label atau diberikan tanda sebagai paket New kemudian setelah New itu ada jenis yang lain ada connect state dengan statusnya itu Establish jadi kalau Establish ini adalah paket-paket yang dilabelkan atau diberikan tanda ke paket data setelah paket New jadi ketika paket New masuk kemudian di belakangnya itu nanti ada paket Establish kemudian selanjutnya ada connection state dengan tanda atau status koneksi related jadi kalau related ini mungkin bisa dibilang ini sudah berbeda dengan paket sebelumnya atau paket New jadi ada paket New Establish kemudian ada juga related yang sudah berbeda tapi untuk related ini nanti masih ada kaitannya dengan paket New atau paket sebelumnya sebuah contoh ini biasanya kalau kita ada koneksi seperti transfer file menggunakan FTP nah nanti disitu ada 2 koneksi yang pertama koneksi untuk control connectionnya itu menggunakan TCP 21 nah setelah terkoneksi antara FTP Server dan juga FTP Client itu nanti untuk transfer datanya menggunakan koneksi yang lain yaitu pakai FTP 20 dengan model contoh seperti ini ada 2 koneksi itu nanti mungkin koneksi yang pertama yang TCP 21 untuk control connectionnya itu menggunakan atau di istilahnya dikasih tanda paket New nah kemudian untuk transfer datanya itu nanti bisa dikatakan menggunakan status koneksi nya itu related nah kemudian ada juga connection state dengan tanda atau status koneksi itu invalid nah untuk invalid ini di connection tracking itu tidak ada tanda khusus ya jadi untuk invalid ini nanti biasanya dihasilkan dari paket-paket yang rusak sebagai contoh ketika ada paket disitu ada istilahnya ada untuk scan number nya itu salah ya atau kemudian juga ketika ada resource router yang disitu bermasalah atau di jaringan bermasalah banyak paket yang di drop itu nanti akan menjadi juga paket-paket dengan status koneksi invalid nah kemudian ada juga di versi yang terbaru itu nanti ada connection state atau status koneksi dengan istilah atau nama itu yaitu untrack jadi untrack ini hasil dari fitur yang di firewall yaitu firewall raw disitu ketika kita manage traffic dengan firewall raw kemudian kita kasih action no track itu nanti traffic yang lewat router yang masuk ke connection tracking itu nanti akan di-labeli atau ada status koneksi yaitu untrack nah itu tadi ya gambaran mengenai connection state jadi untuk status koneksi atau connection state itu ada jenisnya ada new, ada established, ada related, ada invalid dan juga ada untrack nah selanjutnya disini kita akan coba untuk mencari tahu bagaimana sih cara konfigurasi di mikrotik mengenai parameter connection state ini dan bagaimana efeknya kalau kita setting di mikrotik nah untuk konfigurasinya ini nanti disini ada topologi jadi ada sebuah router kemudian dibawahnya itu mungkin ada dua LAN ya dua client nah masing-masing client ini dia terhubung ke jaringan LAN yang berbeda segmen atau berbeda network yang pertama itu dia dengan segmen 192.168.30.0.24 kemudian untuk klien yang kedua dengan segmen network yaitu 172.16.1.0.24 nah pada kondisi default kedua client ini dia saling bisa komunikasi ya satu sama lainnya dari 192.168 ke 172.16 itu tidak ada masalah dengan kondisi seperti ini ya di setting default nah ini nanti kita akan coba implementasi connection state dengan contoh kasus misalnya ketika klien di network 192.168.30.0.24 ini dia bisa komunikasi ke LAN atau network 172.16 akan tetapi ketika sebaliknya yaitu klien 172.16 ini dia mau komunikasi ke 192 itu tidak di izinkan atau di block trafficnya jadi satu sisi komunikasinya yang satu bisa komunikasi tapi untuk LAN satunya lagi itu tidak bisa komunikasi nah cara seperti ini kalau kita setting default atau tanpa connection state itu nanti jatuhnya untuk kedua LAN ini dia malah tidak bisa komunikasi contoh kalau kita segedar mendefinisikan in interface atau out interface kemudian source address atau destination address itu nanti untuk bolak baliknya itu dia tidak akan bisa komunikasi nah untuk kebutuhan ini satu bisa komunikasi yang satu tidak bisa nah ini baru kita manfaatkan parameter connection state yang ada di mikrotik nah seperti apa contoh implementasinya langsung aja ya kita akan coba disini untuk simulasi disini sudah saya siapkan perangkat router ya router RB5009 kemudian untuk kliennya ini nanti ada satu buah router hub mini kemudian satu buah laptop disini untuk klien-kliennya nah nanti kita akan coba praktekkan implementasikan parameter connection state di firewall mikrotik jadi untuk setting connection state ini nanti ada di menu firewall kita akan coba contohkan bagaimana efeknya dan bagaimana cara konfigurasinya disini kita langsung aja remote untuk router 5009 nya nah disini di RB5009 sudah saya setting ya saya setting untuk default config dan disini bisa kita cek untuk alokasi IP yang ada di interface nya jadi untuk ether2 ini untuk LAN laptop ya laptop saya terkoneksi di ether2 kemudian untuk ether3 ini router hub mini jadi untuk segmen 192.168.30.0.24 ini segmen atau networknya laptop kemudian untuk networknya hub mini ini menggunakan 172.16.1.0.24 kemudian yang lain masih standar default config seperti ini di IP firewall ini masih kosong di filter di NAT hanya satu untuk NATMAS query rate kemudian mungkin ini saya akan coba remote untuk router hub mini nya nanti kita akan coba tes untuk pengetesan di akhir kemudian saya siapkan command prompt laptop nya untuk konfigurasinya disini kita akan masuk ke menu IP kemudian ke firewall dan masuk ke tab filter rule jadi kita akan setting firewall filter dan kita akan coba filter untuk koneksi seperti di topologi tadi nah disini kita akan tambahkan sebuah rule klik tombol plus kemudian disini chain nya adalah chain forward karena kita akan filter atau ngeblok koneksi antar network antar segmen kemudian biar lebih simple untuk protokolnya disini kita akan coba block untuk ping jadi kita nanti tes ping antar client nya ini hub mini ping ke laptop laptop ping ke hub mini seperti itu berarti kita definisikan disini pakai protokol ICMP kemudian in interface ini kita pilih ether3 ether atau interface dimana hub mini ini terkoneksi jadi nanti ketika ada ping komunikasi dari hub mini ke laptop nanti kita akan filter pakai rule ini tapi karena disini kita kondisi default seperti ini saja efeknya adalah nanti kalau kita oke kita apply maka antar LAN ini malah tidak bisa komunikasi tapi kebutuhannya disini karena kita inginnya hub mini itu tidak bisa ping atau tidak bisa komunikasi ke laptop tapi laptopnya bisa komunikasi ke hub mini maka ini kita tambahkan parameter connection state jadi disini ada connection state kita gunakan parameter ini sekarang seperti halnya tadi ada beberapa jenis connection state ada invalid, ada established, related, new dan untracked disini maka untuk kebutuhan seperti topologi tadi kita pilih parameter connection state yaitu new kemudian action nya baru kita pilih drop jadi di tab general seperti ini di tab general jenisnya forward protokolnya ICMP ini interface ether3 kemudian jangan lupa untuk menentukan parameter connection state dengan opsi new yang kita cintang kemudian action nya adalah drop kita klik ok disini kita sudah punya rule jadi rule nya yang dibutuhkan sebenarnya cuma satu ini saja kemudian kita langsung saja tes kita akan coba tes dari laptop dulu kita ping ke IP hub mini nya disini disini replay tidak ada masalah untuk komunikasi ke hub mini sekarang kita akan coba untuk tes ping dari hub mini ke laptop ini sudah saya remote hub mini nya kemudian kita pilih new terminal untuk pengetesan ping nya kemudian kita tes ping ke laptop ke IP laptop nya 192.168.30.2 hasilnya adalah dia tidak jalan tidak replay untuk ping nya tapi kalau dari command prompt dari laptop ke hub mini itu tidak ada masalah ping tetap jalan komunikasi tetap jalan akan tetapi kalau dari hub mini ke laptop ini seperti yang kita lihat disini untuk ping dia tidak replay untuk komunikasi tidak jalan nah ini tadi ya penjelasan mengenai connection state yang ada di mikrotik jadi untuk connection state ini merupakan status koneksi yang nanti akan di kasih tanda atau dilabelkan ke paket-paket data di koneksi tersebut dan untuk connection state ini dia nanti untuk pencatatannya itu dilakukan di menu IP firewall connection tracking jadi kalau misal kita ingin menggunakan connection state atau parameter connection state itu nanti kita pastikan untuk connection tracking nya itu harus on atau aktif kalau misal dia itu off atau disable nah itu nanti untuk parameter connection state ini dia tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi nah kemudian untuk connection state itu ada beberapa jenis seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu ada new, ada established, ada related, ada invalid dan juga yang baru itu ada untrack dan masing-masing ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri jadi kita kalau misal implementasi harus diperhatikan apakah kita pilih new atau established atau related atau mungkin invalid atau juga untrack nah sebelum kita akhiri untuk video tutorial ini seperti biasa kita ada pertanyaan dulu pertanyaan pertama itu apa sih yang dimaksud dengan connection state dan kemudian apa saja jenis-jenis connection state yang ada di Mikrotik untuk jawabannya silahkan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini ok, demikian tadi pembahasan mengenai connection state dan juga contoh implementasi di Mikrotik dan apabila ada pertanyaan mengenai video ini silahkan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan juga share supaya video ini lebih bermanfaat lagi dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!